Intro Bertanyalah tentang kekasih kepada seorang Julia Perez, pastinya raut wajah muram yang terurai. Sejenak tepi setelah pertanyaan itu, lantaran jupai tampak tengah bahagia. Tentunya bukan soal sudah temukan tambatan hati, namun tentang bagaimana dirinya bisa menghibur kesepiannya. Saat jodoh masih jauh panggang dari api, maka pada keluargalah sang pedangdut mencari penghiburan. Adalah sang ponakan Kirana, si cilik yang kini menjadi pelipur lara jupai. Maka lihatlah sang bayi yang selalu berada dalam gedongan jupai berikut ini. Kemarin sibuk banget ketemu mama, ketemu keluarga, ketemu pas dia udah pada Bobo malem, kadang-kadang aku gangguin, nyalain TV biar mereka keluar sini ya kan. Tapi kasihan aku, aku punya bayi begini. Lihat aja, ini dia dari tadi, dari jam berapa nih, nempel udah begini, udah tidur banget, tidur aja. Ini suatu kebahagiaan buat kayak aku, kan, kapan punya, kalau ini dipanggil apa sama dia? Anti? Apa yang ada panggilnya? Budhe. Budhe? Ya, dipanggilnya Budhe. Mudah-mudahan bukan Budhe ya, jadi Budhe. Jadi dipanggilnya Budhe sama dia, kali entah kalau udah gede. Tapi aku lebih suka dipanggilnya Anti aja. Aku mau nikmatin Baby King, apa namanya, Kirana, Jonathan, Mama, semuanya, Nia, adalah Jonathan, semua. Pokoknya keluargalah satu minggu ini. Jadi, family time. For whole one week. Juppe seakan tak mau berpisah dari ponakan tercinta. Dalam gendongan Juppe, Kirana tertidur pulas. Namun selain si kecil, Juppe mengobati kesendirian dengan menemani sang bunda Sri Wulansi bermain bola volley. Memang Juppe hanya berdiri di pinggir lapangan, memberi semangat kepada ibu bunda tercinta. Tapi dengan cara inilah, pelantun belah durian ini dibuat bahagia. Dia kalau gak ada kerjaan pasti liat mamanya. Lalu liat mamanya dulu main volley. Iya. Tambah semangat jadi mainnya. Bersama sang bunda, Juppe pun terjebak dalam bahagia meluapkan segala beban hidup terlebih kesendiriannya. Lagi-lagi, Juppe memang hanya sanggup berada di pinggir lapangan. Memompas semangat sang bunda. Dirinya sama sekali tak bisa bergabung. Lantaran kondisi tubuh yang belum pulih 100% pasca sakit kanker kemarin. Walau begitu, semasa kecilnya, Juppe begitu giat di beberapa cabang olahraga. Hingga menyabat beberapa piala. Namun, apapun itu, bersama sang bunda dan ponakan, segala lara dan sepi Juppe terobati. Ayo kalau disurut lawan mama, mau gak takut. Pasti dia tahu banget kelamaan aku kan. Jadi aku cuman beran ini cuman neriak doang. Aku tuh ya apa namanya, tadi disuruh main volley lagi. Cuman masih lemes. Maden ini jaga keponakan. Dia lagi enak banget kan. Bobo di dadaku. Tapi kalau dia olahraga, yang jauh gue lari. Dulu juara. Gue masih sekolah SD. Juara DKI ya, sering mau ngantri-ngantriin. Dia pelombaan di mana-mana juara. Tiba-tiba. Waktu itu inget gak di condit. Tiba-tiba pagi-pagi. Orang-orang kan dapet juara. Dia tiba-tiba nengteng sepatu, dia nangis-nangis. Bang, gak dapet juara. Kenapa? Abis sifatannya, yang lawan ini itu yang udah juara-juara. DKI. Ngelawan dia dia mana-mana nangis-nangis. Teng-teng sepatu. Nangis-nangis gak dapet juara. Saya Pul Jamil bertemu beberapa mantannya sekaligus. Seperti apa kisahnya hanya di Cumi Camp. Sampai jumpa di video selanjutnya.